Masih terkait banjir, kami baru mendapatkan informasi, banjir di Kabupaten Sampang sudah mulai surut tapi warga belum bisa beraktifitas secara normal. Ya, genangan air di kota Sampang ini sudah mulai surut tapi ketinggian air masih sekitar 30 hingga 50 cm. Sementara sejumlah jalan ini masih ditutup karena banjir masih tinggi, seperti di jalan Panglima Sudirman dan Imam Bojol. Sejumlah tempat umum seperti kantor polisi di jalan Truno Joyo ini juga masih terendam banjir. Memang selain di Kabupaten Sampang, banjir juga melanda Kabupaten Pamekasan. Nah, banjir di wilayah ini bahkan dilaporkan semakin meluas. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah tergabung dengan jurnalis transmedia Kamaludin Harun dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ya, selamat pagi menuju siang Kamaludin ini. Bagaimana kondisi terkini banjir di Madura pada pagi hari ini? Kalau misalnya kita melihat di belakang Anda ini masih tergenang begitu ya rumah warga. Bagaimana kondisi terkini banjir masih menggenangi seperti yang terlihat di belakang saya ini? Bagaimana kondisi terkini banjir setinggi lutut masih nampak menggenangi di kantor polisi Kota Sampang ini? Dan juga di lantas yang ada di samping saya. Meski begitu, banjir dibandingkan hari kemarin, ini sudah mengalami hanya penurunan. Jadi, deket air yang sebelumnya di kantor tempat saya berkiri, ini ada sekitar 1 meter lebih air masuk di area ini sampai masuk di kantor polisi Kota Sampang. Baik, Anda katakan tadi sudah lebih surut dari sebelumnya begitu ya Kamaludin. Lalu, bagaimana dengan warga yang terdampak? Apakah saat ini masih dievakuasi atau bertahan di rumah masing-masing begitu? Jadi, ada fenomena yang berbeda dari banjir-banjir di daerah lain mungkin. Kalau di Madura, di Kabupaten Sampang ini, korban banjir ataupun warga yang terdampak banjir itu memilih bertahan di rumah-rumah mereka. Ya, bahkan mereka sampai saat ini, karena kondisi fenomena banjir yang biasa terjadi di Kabupaten Sampang ini, begitu cepat datang dan kemudian begitu cepat turut. Nah, di saat turut itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan perusahaan di rumah, sekaligus menjaga rumah mereka agar segera bisa dibersihkan begitu. Iya, Kamaludin. Berarti mereka tetap bertahan begitu ya di rumah mereka masing-masing. Lalu, bagaimana ini mengingatkan saat ini umat muslim itu sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan begitu ya? Ini bagaimana terkait bantuan mungkin untuk nanti berbuka dan juga untuk sahur begitu? Apakah sudah ada bantuan, Kamaludin? Kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah memperkenalkan empat titik jahur umum yang dikelola oleh dinasosial Kabupaten Sampang. Terus, hanya saja mungkin pendistribusian yang terkendala. Karena semalam saja, semalam itu semalam, ini ada beberapa warga yang masih mengeluhkan belum dapatkan tuan makanan untuk buka kuasa lebih pada saat tahu. Sehingga mereka banyak yang mengaku berbuka kuasa dan yang tahu dengan menu seadanya yang bisa mereka dapatkan sendiri. Karena kendala yang dialami selain berharus yang datang ke satu kota ini juga terkendala oleh penerangan laku yang sel dan yang mati. Berarti sampai sekarang ini listrik masih padam apa bagaimana, Kamaludin? Untuk saat ini kondisi listrik ada sebagian yang sudah dinyalakan tetapi ada sebagian yang masih dipadamkan. Karena semingat ada beberapa benangan di beberapa daerah yang masih mengenali dan dianggap mungkin membahayakan sehingga harus dipadamkan. Baik, kita juga sama-sama berharap bahwa memang ini banjirnya tadi seperti Anda katakan bahwa bisa cepat suruh dan juga warga bisa beraktivitas kembali, kembali ke rumah mereka juga bertahan begitu ya. Dengan kondisi sedang bulan Ramadan seperti saat ini. Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Kamaludin melaporkan dari Pak Mekasan, Madura. Baik, terima kasih.